Hai welcome to my channel jangan lupa like share comment dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama atau pertemuan kedua pada mata kuliah ekonomi mikrosyariah untuk materi pertama tentang dasar-dasar permintaan dan penawaran itu akan saya jelaskan dulu sekilas tentang ekonomi islam jadi bagaimana atau apakah pengertian prinsip ekonomi islam serta rancang bangun ekonomi islam sekilas tentang ekonomi islam sebelum masuk ke materi pada ekonomi mikrosyariah di dalamnya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan dan penawaran tentang kurva permintaan dan penawaran lalu tentang elastisitas permintaan dan penawaran faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran serta akan menjelaskan bagaimana permintaan dan penawaran menciptakan pasang lalu yang terakhir bagaimana keseimbangan permintaan dan penawaran untuk pembahasan yang pertama adalah tentang bagaimana pengertian ekonomi islam ekonomi islam itu apa gitu ya ini ada beberapa pengertian menurut para ahli definisi ekonomi islam nanti bisa dibaca di PPT ya itu ada menurut Medwali, menurut Abdul Manan, dan menurut Monzergaf ini ekonomi muslim, ekonomi muslim dunia bahwa ekonomi islam adalah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma jadi memang ada perilaku berekonominya seorang muslim yang sesuai dengan syariah itu yang namanya ekonomi islam ekonomi islam adalah sumber dari agama ekonomi islam adalah bagian dari ilmu yang bersifat interdisipliner kajian ekonomi islam tidak dapat berdiri sendiri tetapi perlu penugasan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya jadi ekonomi islam itu ya bagian dari ilmu-ilmu ekonomi yang memuat di dalamnya ada unsur-unsur syariahnya lalu setelah pengertian nanti bisa dibaca lagi PPT-nya ya tentang ancang bangun ekonomi islam jadi ekonomi islam itu dibangun dari apa saja ada akidah atau tohid ada adil atau adalah ya adalah atau adil terus ada nubuah dan ada economic freedom ada hilafah, ada maat atau return ada multi type ownership dan ada social justice atau social welfare jadi bagian-bagian ini akan saling mendukung akan saling mendukung akidah atau tohid itu harus dimiliki seorang ekonom muslim eh seorang muslim ya dalam perekonomi lalu setelah memiliki akidah mempercayai adanya Tuhan kemudian dia akan berbuat adil dalam perekonominya itu dia akan berbuat adil dia juga akan bersifat nubuah atau menerapkan konsep-konsep yang dilakukan oleh nabi atau menerapkan sifat-sifat baik yang telah dilaksanakan oleh nabi ada empat sifat wajib bagi rasul itu ya nabi dan rasul yang fatona, sidik, amanah, tabli gitu selanjutnya ada economic freedom dimana dalam melaksanakan ekonominya itu ada kebebasan namun kebebasannya itu harus juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kemudian ada hilafah hilafah juga bagaimana seorang muslim dalam perekonomi itu juga menaati aturan pemerintah setempat atau patuh terhadap pemerintahan pemerintahan yang ada di Indonesia kalau di Indonesia berarti ada di Indonesia tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagaimana negara memegang peran penting dalam mengatur segenap aktivitas dalam perekonomianya itulah yang dimaksud hilafah dalam ancang bangun ekonomi Islam ini lalu ada juga multi-type ownership yaitu jenis-jenis kepemilikan jadi dalam kepemilikan dalam ekonomi Islam juga diatur bagaimana seseorang itu harus jangan bersifat egois kemudian nanti akan menimbun hal-hal buruk lainnya itu harus mengingat orang lain juga harus memiliki jiwa yang sosialis atau jiwa sosial yang tinggi ada kebersamaan itu dari multi-type ownership ini kemudian yang selanjutnya itu juga memiliki prinsip social justice atau social welfare dalam Islam walaupun harta yang kita miliki itu berasal dari usaha kita sendiri tetapi harus juga ada orang lain jadi meskip ini kan kerja-kerja saya sendiri uang-uang saya sendiri tapi harus bisa berempati kepada orang lain yang tidak punya itu untuk berbagi ada hak orang lainnya itu yang harus sedekahkan nah di akhir itu akan ada maat dan return jadi di akhir setelah sudah mengetahui semua bagaimana ekonomi Islam terbentuk bagaimana rancang bangunnya diharapkan para pelaku atau para ekonomi muslim eh para orang para pelaku ekonomi atau kita yang menjalankan aktivitas ekonomi itu di akhir akan mendapat maat atau return jadi akan ada hasil akan ada hasil dari apa yang telah kita lakukan dalam melakukan aktivitas perekonomian tersebut demikian tadi sekilas tentang ekonomi Islam kita akan maju untuk permintaan dan penawarannya untuk materi permintaan dan penawaran yang diawali dengan definisi kurva permintaan atau demand curve menyatakan beberapa banyak kuantitas barang atau produk yang bersedia dibeli oleh konsumen dikarenakan perubahan harga per unit jadi kuantitas barang dipengaruhi dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan ya itu untuk permintaan jadi kurva permintaan itu jika harga barang naik maka kurva permintaan akan bergerak turun jika harga naik maka permintaan akan turun ya karena mahal gimana mau beli gitu kan ya mudahnya begitu jika harga naik maka konsumsi turun jika harga turun maka konsumen akan menaikkan konsumsinya kebalikannya ya jadi jika harganya mahal permintaannya turun jika harganya murah permintaannya akan naik selanjutnya adalah tentang penawaran penawaran itu atau supply curve penawaran atau supply ya menunjukkan jumlah barang yang bersedia dijual oleh para produsen pada harga yang akan diterima di pasar sambil mempertahankan agar setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran itu tetap kurva penawaran itu begini semakin tinggi harga maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan semakin tinggi harganya maka penawarannya juga akan semakin naik orang kan kalau mau memproduksi barang mumpung lagi mahal produksi sebanyak-banyaknya mumpung lagi harganya tinggi tapi kalau harganya rendah ngapain buat produksi nanti gak ada yang beli seperti itu ya kebalikannya dengan yang permintaan tadi lalu untuk elastisitas permintaan dan menawaran elastisitas yaitu untuk mengukur kepekaan dari suatu variabel jadi ini elastisitas atau tidak ada naik turunnya ada ada perubahan atau tidak nah itu ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran yang elastisitas permintaan itu mengukur perubahan relatif dalam salah satu dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya jadi perubahannya itu dari jumlah barang atau kuantiti atau simbolnya key ya lalu bisa mempengaruhi faktor lain nah itu kalau elastisitas permintaan kalau penawaran itu yang berubah itu penawarannya yang berubah adalah jumlah barang yang ditawarkan atau yang akan diproduksi berkaitan juga dengan harganya lalu macam-macam elastisitas permintaan itu ada elastisitas harga elastisitas silang dan elastisitas pendapatan nah nanti mahasiswa juga akan mengetahui jenis-jenis elastisitas ya bagaimana itu elastisitas elastisitasnya itu nilainya berapa lalu in elastis itu jika bagaimana lalu ada elastisitas sempurna dan sebagainya kalau elastisitas penawaran itu persentase perubahan jumlah yang ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan harga jadi kalau penawaran kan itu jadi gini gampangnya kalau permintaan itu pembeli atau konsumen atau konsumsi kalau penawaran itu penjual atau produsen atau produksi tingat-tingat itu kata kuncinya nah kalau elastisitas penawaran itu berarti apa yang berubah yang berubah itu adalah jumlah barang yang ditawarkan jumlah barang yang ditawarkan atau yang akan diproduksi itu akan berubah karena apa karena ada perubahan harga harga atau price atau simbolnya P nah gitu ya jadi kalau elastisitas permintaan itu yang berubah key atau kuantitinya karena harga kalau pernah penawaran itu yang berubah adalah apa tadi yang berubah adalah untuk macam-macam elastisitas nanti bisa dibaca sendiri ya ada di PPT lalu berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan permintaan itu dipengaruhi oleh apa saja yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri lalu ada harga barang lain yang berkaitan misal misal harga barang berarti P atau price lalu ada pendapatan bagaimana pendapatan seseorang itu bisa mempengaruhi permintaannya semakin pendapatannya tinggi permintaannya akan naik karena banyak duit kan ya lanjut selera selera juga mempengaruhi kalau tidak ada yang selera juga tidak ada yang pesan atau tidak ada permintaan lalu yang berikutnya ada ekspektasi ekspektasi itu adalah perkiraan mengenai masa mendatang jadi kira-kira ekspektasinya itu ke depan itu terhadap produk ini bagaimana itu juga mempengaruhi permintaan yang berikutnya ada jumlah penduduk jumlah penduduk juga mempengaruhi permintaan dalam suatu daerah suatu tempat bagaimana penduduknya banyak ya permintaannya banyak misalnya permintaannya beras berarti penduduknya banyak ya permintaan berasnya akan banyak penduduknya sedikit berarti segitu-situ saja yang dibeli yang terakhir faktor yang mempengaruhi permintaan adalah promosi bagaimana promosi digencarkan semakin banyak promosi semakin banyak diskon ya flash sale itu akan semakin menarik orang untuk membeli jadi permintaannya akan naik berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bagaimana penawaran itu terbentuk gitu ya yang mempengaruhi itu apa saja harga barang itu sendiri berarti misalnya harga barang X lalu harga barang yang berkaitan misalnya harga Y lalu ada harga-harga faktor produksi faktor produksi itu banyak ya ada modal ada jumlah barang ada alat mesin gitu ya ada faktor produksinya bagaimana kalau harga-harga faktor produksinya rendah ya nanti penawarannya juga akan naik karena harganya rendah berburu-buru eh berbondong-bondong untuk memproduksi sehingga penawarannya akan banyak akan naik lalu ekspektasi sama dengan yang tadi yang permintaan ekspektasinya itu bagaimana perkiraan untuk masa mendatang masa mendatang itu jika produksi AI jika barang ini permintaan apa penawarannya banyak diproduksi dalam jumlah yang banyak tentu ekspektasinya barangnya akan laris akan laku sehingga banyak yang membeli yang terakhir faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah teknologi bagaimana teknologinya itu canggih atau tidak produknya disukai atau tidak dari teknologi tersebut sehingga permintaan eh sehingga penawaran akan naik materi berikutnya adalah permintaan dan penawaran bagaimana bisa menciptakan pasar ya pasar itu terbentuk dari permintaan dan penawaran jika permintaan dan penawaran bertemu maka terjadi pasar jika ada pembeli dan penjual juga akan terjadi transaksi nah transaksi itu berarti yang disebut pasar bukan berarti pasar itu berarti pasar jahat pasar ngalian pasar johar bukan kalau sudah bertemu permintaan dan penawaran itu berarti disebut pasar ini saya jelaskan satu persatu untuk perumpamaan bagaimana harganya naik itu akan bagaimana harganya turun itu akan bagaimana jika harga naik maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diminta betul ya naik ya gak usah beli gak usah beli dulu nanti aja kalau turun biasanya begitu di alihkan yang lainnya dulu misalnya harga telur sedang naik ya sudah lauknya jangan telur dulu lah lauknya tempe dulu misalnya begitu lalu yang penawaran atau yang produsen itu akan kebalikannya harga naik dia akan berbonong-bonong menciptakan tapi tidak menciptakan telur ya kan telur dari ayam dari misalnya produksi roti permintaannya eh penawarannya naik harganya naik ya produsen akan berbonong-bonong produksi roti lebih banyak mumpung harganya lagi tinggi lalu karena adanya kedua persepsi yang berbeda tersebut maka perlu adanya keseimbangan pasar jadi jika permintaan naik penawarannya turun atau sebaliknya itu kan tidak akan bertemu jadi harus ada perlu keseimbangan pasar agar permintaan dan penawarannya itu bertemu atau seimbang pasar adalah alat interaksi untuk membeli dan menjual barang dan atau jasa ya bisa barang bisa jasa cara kerja pasar dilakukan dengan cara menggabungkan permintaan dan penawaran seperti yang saya sampaikan tadi jika permintaan dan penawaran bertemu itulah yang dinamakan pasar keadaan pasar surplus atau berlebihan jika kelebihan jumlah yang ditawarkan dibandingkan jumlah yang diminta jadi yang diminta itu sedikit yang ditawarkan lebih banyak ya berarti pasarnya surplus surplus mendorong harga untuk bergerak ke bawah ya karena harganya tinggi karena harganya tinggi itu jadi orang akan orang malas untuk beli gitu ya sehingga harganya turun sehingga permintaannya turun lalu keadaan pasar defisit atau kekurangan itu jika bagaimana kelebihan jumlah yang diminta dibandingkan jumlah yang ditawarkan jadi permintaannya itu lebih besar dari penawarannya pasarnya itu defisit karena barangnya tidak ada stoknya tidak ada tapi yang mau barang itu banyak nah dari hal tersebut kekurangan akan mendorong harga naik ke atas pasti akan harga melambung karena barangnya tidak ada padahal yang mau banyak gitu ya pemahamannya begitu secara mudahnya yang terakhir keadaan pasar dalam keadaan equilibrium atau keseimbangan atau seimbang jika keinginan pembeli dan penjual telah seimbang sehingga tidak ada tekanan atas perubahan harga dan jumlah barang jika harganya sama jumlah barangnya sama sesuai dengan permintaan penawaran nanti akan bertemu jadi kurva D atau demand dengan kurva S atau supply itu bertemu di satu titik tengah-tengah itu yang namanya pasar yang namanya equilibrium atau keseimbangan E nya itu untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang keseimbangan penawaran dan permintaan perspektif Islam ini ada menurut Al-Ghazali bagaimana Al-Ghazali menanggapi terhadap permintaan dan penawaran yang kemudian akan terjadi keseimbangan menurut Al-Ghazali jika jumlah barang yang ditawarkan penjual lebih besar dari jumlah pembeli yang ada maka penjual akan menurunkan harga untuk mendapatkan tambahan pembeli memang harganya sengaja diturunkan biar dapat pembeli yang banyak sehingga setelah harga diturunkan maka jumlah pembeli menjadi naik maka terjadilah keseimbangan hampir sama dengan tadi yang menciptakan keadaan pasar yang secara konvensional jadi yang ini kan yang berpendapat adalah ekonom muslim Al-Ghazali misal pada tingkat harga P1 misalnya ada harga harga pertama atau P1 jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual adalah sebesar QS atau quantity supply barang yang ditawarkan satu sementara jumlah barang yang dipinta adalah hanya sebesar QD atau quantity demand satu dengan demikian sang petani tidak mendapatkan cukup pembeli untuk mendapatkan tambahan pembeli maka sang petani menurunkan harga jual produknya dari P1 ke P aksen sehingga jumlah pembelinya naik dari QD1 menjadi Q aksen jadi memang harus ada yang ditambah atau bisa jadi sebaliknya harus ada yang dikurangi sehingga akan terjadi keseimbangan begitu untuk yang terakhir tentang keseimbangan penawaran dan permintaan selamat menikmati terakhir 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 Terima kasih telah menonton!